Intro Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Selatan menunjuk caleg terpilih priode 2019-2024 Supian Haka menjadi Ketua DPRD Kalimantan Selatan sementara pada pelantikan anggota Dewan tanggal 9 September 2019 mendatang. Penunjukan tersebut berdasarkan surat dari DPD Partai Golkar kepada Sekretaris DPRD Kalsel. yang ditandatangani Ketua DPRD Partai Golkar, Sahbirinur, serta Sekretaris Adi Kartika. Setelah dilantik, dalam kurun waktu yang tidak begitu lama, jabatan Ketua DPRD Kalsel akan menjadi definitif. Hal tersebut seperti yang disampaikan Supian Haka di Gedung Rumah Banjar. Kita sudah diusulkan 13 Kabupaten Kota, kalau seandainya kita sudah dilantik tanggal 9, tanggal 10, sudah masuk, itu sudah dikeluarkan definitifnya. Nah ini contoh, 13 Kabupaten Kota sudah 10 keluar. Yang belum keluar lagi yang belum dilantik. Satu Banjar Masin, dua Kota Mandiya Banjar Baru, tiga Matapoka. Yang 10 sudah di tangan kita, sudah di penetif. Nah jadi menunggu nanti sama-sama kita yang tiga itu. Pada pilek bulan April 2019 lalu, Partai Golkar Kalimantan Selatan memperoleh 12 kursi dan otomatis jatah Ketua DPRD Kalimantan Selatan milik Partai Golkar. Adapun untuk tiga wakil ketua berasal dari Partai Gerindra, PAN, dan PDIP.